Halo, nama aku Steven, semester 8, teknik kimia. Halo, nama aku Kevina, semester 8, teknik kimia. Halo, nama saya Erwi Anta, saya mahasiswa teknik kimia Angkatan 2019. Jadi untuk acara iCheck itu adalah suatu perlombaan yang diadakan oleh istitut teknologi Bandung dan itu di situ ada banyak kompetisi, salah satunya itu adalah plan design yang itu kami ikuti dan ada beberapa lomba lain. Sebenarnya kita bertiga, dulu itu waktu kita masih semester 5 itu sudah pernah ikut iCheck, cuma waktu itu karena kita gagal, jadi kita ngulang lagi ikut iCheck di tahun berikutnya. Kalau judulnya sendiri, pertama itu judul TA-nya mereka, mereka berdua. Terus habis itu ngajak aku, karena aku kan tugas akhirnya sendiri, jadinya perlunya itu kan 3 orang, pertinnya 3 orang, jadinya ngajak aku ikut ke judul TA-nya mereka. Jadi inovasi yang pertama adalah, pertama kita kan pabriknya adalah pabrik ethylene glicol, di mana kalau kita ketahui ethylene glicol itu yang berada di pasarnya itu kebanyakan menurutkan hasil sintesis dari bahan mentahnya itu juga suatu bahan kimia. Sedangkan kalau kami di sini ethylene glicolnya berdasarkan dari suatu. Ampas tebu, biomasa. Jadi di situ adalah suatu novelty yang kami lakukan untuk tugas akhir ini. Bahagia dan melepas stress, karena gimana-gimana kalau misalnya kita sampai kemarin itu gagal masuk final, otomatis kita bertiga harus kerja 2 buah TA sekaligus, TA-nya dia sama TA-nya kita sendiri. Untungnya masuk final, jadi yaudah, bertiga kerja satu. Waktu itu aku ikut lomba konser final, dan waktu itu juga lagi pas harus bikin abstrak dan itu deadline-nya bareng. Di saat yang bersamaan antara aku final sama aku deadline-nya abstrak, jadi itu benar-benar rasanya kepala aku mau pecah, kurang tidur. Nah, untungnya ada 2 orang ini yang membantu. Terus untuk masalah lainnya, sebenarnya nggak ada yang seteknis Kevina, cuma mungkin lebih ke arah seperti, mungkin lebih ke arah komunikasi saja sih ya. Jadi kayak misal ada bagian dari tim kami yang kurang paham, jadi harus memberikan info lagi, seperti itu. Jadi itu menyamakan persepsi di abstrak itu supaya pengerjaannya itu runtut, jadi menyambung semua, seperti itu aja sih. Kalau mengatasi hambatannya sih, kalau misalnya yang Kevina kan nggak bisa ya, emang udah lomba, jadi ya dia yang pusing sendiri. Kalau misalnya masalah komunikasi dan lain-lain, ya kita berusaha buat kayak, jadinya kita berusaha buat lebih mengkomunikasikan, kayak lebih menjelaskan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya emang nggak bisa ketemu, kita kayak Google Meet gitu-gitu, jadinya buat menyamakan lah apa yang kita pikirkan itu biar sama-sama, oh ya sama-sama tujuannya itu sama, buat ngerjain lomba ini. Waktu presentasi final di ITB itu, waktu satu hari sebelumnya, pas malamnya itu, dia santai sih. Aku grogi, mules-mules, kalau yang ini lemadadak ngebleng, si Anta. Akhirnya kita bimbingan, ketemu kok Kris, kok Kris bisa berhasil menenangkan kita berdua yang memang mengalami gundah-gulandah kegilaan jiwa, kalau dia memang udah tenang. Terus pas lomba itu presentasinya, Stephen pas presentasi badannya banyak gerak, kelihatan, ada groginya. Kalau Anta agak, kadang-kadang ngomongnya, kalau aku kemuteran semua suaranya, itu benar-benar deg-degan sih. Apalagi kalau misalnya pas ada pertanyaan yang kita sempat ada tiga ya, itu benar-benar langsung rasanya mental down. Tapi kita nggak bisa langsung bilang, oh karena kita nggak bisa jawab tiga pertanyaan, terus itu bikin nilai kita jadi jelek. Enggak, karena penelan juri itu juga tidak sesimpel itu. Kalau support sih ada, jelas banyak. Kalau dilihat sendiri pertama, itu lebih tepatnya sejak diumumkan kita masuk final, itu sudah mulai dari program studio itu mulai didakan suatu bimbingan secara intensif. Jadi setiap hari itu kita selalu harus masuk ke dalam ruang rapat untuk melakukan presentasi latihan. punya presentasi seperti kita sedang geladi untuk mengikuti lomba tesebo. Jadi untuk persiapan pun sudah sangat matang. Jadi ketika pas hari H, ketika lomba, itu kami bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Puji Tuhan seperti itu. Pesan dulu ya. Kalau pesan buat adik-adik sekalian nanti yang mau ikut lomba, satu, usahain punya Discord. Kenapa Google Meet mahal? Quota abis. Kalau pakai Discord kan dari pagi sampai malam teleponan juga nggak apa-apa. Aman, lancar, jaya. Terus koordinasi itu juga jadinya lebih bagus. Kayak misalnya, eh Stip, tolong dong, ini gimana? Atau nggak, nanti ada yang nanya. Itu kan bisa langsung komunikasi jauh lebih cepat daripada lewat chat, nunggu telpon. Beda kalau misalnya kalian Discord. Dan juga menurutku kalau misalnya pas kalian sambil kerja, memang sambil Discordan, karena waktu itu memang kondisinya kan di rumah masing-masing, karena lagi libur natal. Ya, libur natal. Itu kita jadi bisa lebih fokus aja sih daripada kalau misalnya kita kerja sendiri. Karena kan secara tidak langsung kita saling memantau satu sama lain. Ini kerja atau tidur. Yang ketiga, pembagian tugas. Buat pembagian tugas, itu yang nanti jadi ketua itu harus paham. Si A, si B, si C, itu dia lebih menguasai apa? Misalnya, Anta, dia lebih jago ke bagian kerapian. Tata bahasa. Stephen, otaknya encer. Logikanya mantap. Ya udah. Yang ada urusan logika-logika, lemparnya ke Stephen. yang memang perlu sesuatu yang ketelatenan, kerapian, tabel-tabel, lemparnya ke Anta. Kalau hitungannya, aku. Kalau misalnya kesennya sendiri sih, pasti sana, ya pengalaman baru juga buat kita. Jadi kan itu juga presentasinya pakai bahasa Inggris. Terus kayak presentasinya itu juga ke ekspert-ekspert yang memang lebih tinggi laudaan dari kita di dunia teknik kimia. Jadi itu juga pengalaman baru, pengetahuan baru juga dari mereka. Jadinya menurut kami, kalau misalnya emang kalian mau ikut lomba, ya ikut aja dulu lah pokoknya. Jadi kalian coba aja ikut. Kalau misalnya emang rezekinya kalian, ya nanti kalian pasti menang sendiri. Ya, kalau misalnya kalian mau ikut lomba, ya itu ya yang kayak tadi. Jadinya, kalian coba aja dulu. Kalau misalnya emang ternyata pada akhirnya itu nggak sesuai dengan harapan kalian, ya toh ya kalian nggak kehilangan apa-apa. Maksudnya kalian dapat pengalaman lah sisi taknya. Kalau misalnya emang kalian bisa lanjut lagi dan seterusnya, ya lebih baik lagi. Apalagi kalau kayak sekarang ini kan, sekalian sama kerja tugas akhir. Jadinya tugas akhir kalian pasti lebih enteng lah kalau misalnya kalian memang bisa masuk lanjut-lanjut terus. Jadinya, ya mengurangi beban kalian, sama sekalian juga kalian bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana. Pas kalian nanti kerja, terutama pas semifinal ya, itu nguras mental. Ya, nguras tenaga banget. Tapi, jalani aja dengan bahagia. Kenapa? Apapun yang terjadi, tetaplah bernafas. Kalau untuk saya sendiri, ada satu kalimat, sebenarnya ini, ya nggak usah disebutnya ya, pokoknya itu just do it saja. Jadi, apapun yang ada di depan, kerjakan saja, mau itu hasilnya nanti tidak maksimal, tetap kerjakan saja, sebisa kalian, semaksimal kalian, apapun potensi kalian, keluarkan semua. Nanti, nanti ujung-ujungnya pasti hasilnya juga, pasti yang terbaik juga. Bye. Bye-bye.